Halo Sobat Jeprecek, di video kali ini kita akan membuat tutorial cara reset Windows 11 ke pengaturan awal ya teman-teman ya Jadi teman-teman yang ingin mereset pengaturan awal karena masalah driver dan lain sebagainya silahkan ikuti tutorial ini Sebelum itu silahkan teman-teman bantu subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang Oke teman-teman, yang pertama silahkan teman-teman masuk ke pengaturan Lalu pada bagian pengaturan ini silahkan teman-teman pilih Preface Update ya Windows Update Ya Windows Update, lalu pilih Advanced Options Nah pada bagian Advanced Options ini kita klik scroll ke bawah, pilih Recovery Dan kita pilih Reset PC Nah disini ada dua pilihan, teman-teman silahkan pilih yang bagian Kalau Keep My Files berarti teman-teman ingin menyimpan data yang ada ya Keep My Files, kalau Remove Everything ini untuk menghapus semua data ya Semua data dan aplikasi Kalau Keep My Files ini semua aplikasi data program kita terhapus semua ya teman-teman ya Kecuali data-data kita masih utuh Tapi aplikasi dan program yang sudah kita install itu hilang semua teman-teman Jadi silahkan teman-teman pilih antara dua ini Lalu kita pilih Next ya Nah disini teman-teman pilih bagian Local Reinstall ya teman-teman ya Teman-teman pilih Local Reinstall Lalu teman-teman klik Next ya Oke karena saya tidak mereset PC saya jadi saya cancel Jadi teman-teman yang ingin meresetnya silahkan teman-teman ikuti tutorial ini Oke teman-teman itu dia tutorial cara mereset PC teman-teman ke pengaturan awal dari Windows 11 Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa teman-teman ikuti terus video-video dari channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih